Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga Saya Lauren Amalia dari kelas 11 Miya 1 SMA Negeri 7 Pekan Baru akan mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang sejarah, teknik-teknik dan mempraktekannya tentang sepak bola dengan bimbingan guru pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Almiya Spd Sejarah Sepak Bola Sejarah Sepak Bola sebagai olahraga yang digemari sejak abad ke-2 sampai abad ke-3 di Cina Pada masa dinastihan, masyarakat menggiring bola kulit dengan memasukkan dalam jaring kecil yang disebut dengan sucu Permainan sepak bola juga dimainkan di Jepang dengan nama lain kemari Pada abad ke-16, sepak bola juga digemari Lalu, permainan sepak bola banyak ditemukan di berbagai negara seperti Inggris, Meksiko, Romawi, Amerika Tengah hingga Romawi Kuno Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan pada masa sekarang Teknik pertama dari permainan sepak bola yaitu Passing Passing adalah teknik mengoper atau memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain yang lainnya dalam permainan Teknik dasar Passing Pertama, kaki ditumpu pada samping sejajar dengan bola lutut diteku Kedua, kaki sepak membentuk sudut 90 derjat dengan kaki tumpuan Ketiga, posisi badan di belakang bola sedikit tegak Keempat, tendangan dimulai dari menarik kaki dan mengayunkannya ke depan Kelima, saat mata melihat bola dan meneruskan pandangan pada sasaran Keenam, setelah menendang ada gerakan lanjutan Teknik kedua ialah mengontrol bola Mengontrol bola adalah teknik menghentikan bola agar bola dapat dikuasai dengan sempurna Seorang pemain harus mempunyai teknik mengontrol ini dengan baik agar bola yang ia terima dari operan rekan tim tidak direbut oleh lawan Teknik dasar mengontrol bola Pertama, kaki tumpu harus fleksibel Lutut agak dibengkokkan, berat badan pada kaki tumpuan Kedua, kaki yang menyentuh bola relax dan sedapat mungkin bola dikontrol dengan bagian badan yang luas seperti dada, paha, dan perut Ketiga, untuk mematikan kecepatan atau gerakan bola Maka bagian badan yang mengontrol bola seperti kaki, paha, perut, dan kepala harus mengikuti jalannya bola Keempat, pada waktu mengontrol bola mata harus tertuju pada bola Kelima, bila ada musuh dekat kita Maka tubuh diposisikan antara bola dan lawan Ketiga, ada teknik syukur Syuting Syuting merupakan sebuah usaha seorang pemain untuk menembakkan bola ke arah gawang secara langsung baik dengan kaki, kepala, ataupun anggota badan lainnya Teknik dasar menembakkan bola atau syuting Pertama, lihat bola sebelum menendang Kedua, jaga pandangan pada bola Ketiga, berlarilah menuju bola dengan langkah teratur Keempat, jejakkan kaki yang tidak menendang di sebelah bola Kelima, ayunkan kaki Menendang sejauh mungkin ke belakang Keenam, tahan pergelangan kaki sehingga tidak bergerak Ketujuh, berdiri tegap saat menembak Kedelapan, incar titik tengah bola Kesembilan, hantam bola dengan kaki bagian luar, dalam, maupun punggung kaki Ketujuh, berdiri tegap saat menembak Teknik yang keempat yaitu Heading atau menyundul bola Menyundul bola merupakan salah satu teknik dasar sepak bola Yang menuntun skill yang tinggi Untuk memenangkan bola-bola Lambung di atas kepala Baik untuk mengoper bola Atau mencetak gol ke gawang lawan Teknik dasar menyundul bola Pertama, lari menjemput arah datangnya bola Dan pandangan mata tertuju ke arah bola Kedua, otot leher dikeraskan dan dikuatkan Ketiga, gunakan dahi untuk menyundul bola Keempat, badan ditarik ke belakang sehingga akan melongkung dan mudah untuk menyundul bola Kelima, pada saat menyundul tetaplah bola Tetapkan bola, jangan memejamkan mata Teknik kelima ialah menggiring bola atau dribbling Menggiring bola adalah hal yang dilakukan oleh pemain bola Dengan membawa bola dengan kaki Dengan tujuan untuk menguasai bola dan bisa menuju ke depan muka gawang Dari lawan yang akhirnya dishoot untuk mencetak gol Teknik dasar menggiring bola Pertama, doronglah bola dengan kaki bagian luar ke arah depan Dalam posisi agak terangkat dari tanah Kedua, bersamaan dengan itu, kaki tumpu ikut bergerak Ketiga, berat badan ditumpukan di kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola Keempat, bola bergerak ke depan di permukaan tanah tidak jauh dari kaki Itu dia penjelasan singkat materi sepak bola Semoga dapat dipahami Lebih kurang saya mohon maaf Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi